Assalamualaikum Wr Wb Guys, Alhamdulillah ada kabar gembira Buat kalian semuanya yang pengen Berangkat Umroh Bareng Babe Aldo bisa Dan kita udah difasilitasi Oleh Travel Umroh yang udah berpengalaman Kita bisa nyiapin Paket-paket dari mulai paket Yang ekonomis sampai paket Yang VVIP Segera hubungi nomor yang Tertera di bawah ini Dan baik Bapak Ibu yang kami Hormati kita akan masuk pada Sesi penyampaian visi, misi Dan program kerja Yang dipetawarkan dari masing-masing pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 Untuk nantinya terpilih Memimpin Sumatera Utara 5 tahun Kedepan Nah untuk itu kami persilahkan pasangan Calon nomor urut 1 Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution SEMM Dan Bapak Haji Surya VSC Waktu Anda 3 menit dimulai Saat Anda berbicara Ya kami mohon Untuk tetap kondusif Kita dengarkan dulu Penyampaian visi, misi dari pasangan Calon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat KPU Dan bawah seluuh Sumatera Utara Yang terhormat anggota DPR RI Yang hadir Yang sama kita hormati Paslon nomor urut 2 Bapak Edi Ramayadi Bapak Hasan Basri Sagala Yang sama kita hormati Calon kepala daerah Kabupaten kota Sesumatera Utara Yang hadir Serta yang kami cintai Seluruh masyarakat Sumatera Utara Dimanapun Anda berada Salam kolaborasi 2024 adalah tahun yang penting Sebagai tonggak awal Mencapai Indonesia Mas 2045 Tantangan Sumatera Utara Besar Banyak Oleh karena itu Terutama dalam tantangan di pemerintahan Kami melihat Tantangan yang ada di Sumatera Utara Bagaimana Kedepannya Sumatera Utara Bukan hanya Sekedar ucapan Sekedar wacana Sekedar janji Yang tidak bisa Derealisasikan Kedepannya Kami Bobi Surya Memastikan Bagaimana Pembangunan Infrastruktur Yang ada di Sumatera Utara Kami pastikan Tidak akan seperti 5 tahun yang lalu Kami ingin memastikan Pembangunan Infrastruktur Di Sumatera Utara Akan sampai Ke daerah-daerah Terpencil Yang ada Di Sumatera Utara Mohon maaf Mohon maaf Kita sudah melihat Bagaimana Pembangunan Yang ada Di Kepulauan Nias Mohon maaf Sangat luar biasa Belum pernah dibangun Saya lihat Selama 5 tahun Kebelakang Kita Menginginkan Kedepannya juga Terkait Lapangan pekerjaan Seorang gubernur Wakil gubernur Harus bisa Mengambil Dan menjemput Investasi Untuk Sumatera Utara Kedepannya Bukan hanya Berdiam diri Para pelaku MKM Izinkan kami Dalam kesempatan ini Mengapresiasi Dan berterima kasih Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto Yang sudah menghilangkan Dan menghapuskan hutang Kepada para pelaku MKM Petani Pelayan Oleh karena itu Program-program pusat Yang baik seperti ini Harus bisa berjalan Di Provinsi Sumatera Utara Kita persilakan Langsung ya Belum lagi Konflik agraria Yang dirasakan oleh Masyarakat Yang tidak Kunjung selesai Sampai hari ini Kita memastikan Bahwa Akan menyelesaikan Konflik tanah Yang dirasakan oleh Masyarakat Dan akan Menguntungkan Masyarakat Mari kita Membangun Kolaborasi Antara Masyarakat Dan Aparat Pemerintah Kabupaten Asahan Mohon maaf Antara kita semua Oke Terima kasih Kita sudah Kita beri kemana Ya baik Baik Kami mohon tenang Kami mohon silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Ya kami mohon kerjasamanya Untuk para pendukung pasangan calon Kita sudah membaca Tata tertib yang bersama Dan biar agar jalan berlancar Kita mohon kerjasamanya Baik Kita lanjutkan oke, baik baik, mohon tenang kita kerjasamanya, mohon tenang ya, baik, mohon tenang mohon tenang kita ikuti aturan yang sama baik mohon tenang ikuti aturan yang ada setelah kita tetapkan bersama, mohon tenang oke, kita lanjutkan silahkan baik, kita lanjutkan ya, saya mohon untuk menahan diri kedua tim pemenang untuk menahan diri kita sama-sama menyesuskan acara ini saya pikir kita sama-sama ini, kita tetap tenang kita mulai, lanjut baik, kami persilahkan pada kesempatan berikutnya pasangan calon nomor urut dua Bapak Edi Ramayadi dan Bapak Hasan Masri Sagala waktu ada tiga menit mulai dari saat Anda berbicara tolong-tolong ditahan ditahan kami tidak akan melanjutkan kalau Anda riuh di sana silahkan Pak Sumatera Utara lima tahun ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang telah dicapai lima tahun yang lalu secara keberhasilan 96 word yang disampaikan oleh pusat dan begitu banyak kekurangan di sana-sini itulah yang harus kita segera tunaikan pengembangan yang harus dilakukan di Sumatera Utara yaitu infrastruktur harus dapat dilaksanakan untuk pencapai sampai 90% mantap dari provinsi ke provinsi provinsi ke daerah kabupaten dan kota pengembangan infrastruktur internet yang harus bisa diakses dari mulai provinsi sampai ke kabupaten dan kota yang ketiga pengembangan investasi ini juga harus tak kalah pentingnya yaitu untuk aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh orang untuk mengetahui bagaimana untuk melakukan investasi di Sumatera Utara lapangan pekerjaan baru yang harus kita ciptakan yang ketiga program dan strategi sesuai dengan kemampuan dan potensi di kabupaten dan kota yang keempat adalah suatu kegiatan yang secara konfrensif dilakukan untuk prioritas daerah yang harus kita selesaikan yang pertama degradasi lingkungan degradasi lingkungan ini sangat penting di Sumatera Utara banyak tambang jangan sampai ada terjadi sampai seperti di Maluku Utara yang kedua potensi konflik pertanahan yang harus kita selesaikan dan kita harus selalu koordinasi pusat dan daerah konflik di daerah tentang potensi-potensi perbatasan perbatasan kabupaten dan kota perbatasan provinsi ini yang harus segera dikasihkan alah alih fungsi lahan ketahanan pangan dan inovasi pembangunan di daerah ini kita harus bisa jadikan pastikan dan bisa kita lakukan di 5 tahun ke depan terima kasih baik baik waktu sudah habis dan kita berikut tangan kepada Bapak Edi Ramayedi dan Bapak Hassan Basri segala selanjutnya Abang Madya baik mohon tenang sudah siap nanti ada sesi yel-yel bagi Anda masing-masing tim sukses sabar kita lanjutkan Bapak Ibu Hadir dan pemirsa kita sudah sama-sama mendengarkan visi-visi yang ditawarkan oleh masing-masing paslot setelah jeda berikut ini kita akan kembali dengan pendalaman visi-visi dengan sub-tema memajukan daerah tetaplah bersama kami dalam debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024 ya terima kasih masih bersama kami di debat publik kedua pasangan calon gubernur Sumatera Utara dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024 dan kita masuk pada segmen kedua dengan sub-tema memajukan daerah pada segmen kali ini setiap pasangan calon gubernur akan mengambil bola nomor urut pertanyaan di dalam fisbol dan menunjukkan nomor kebola ke publik moderator akan mengambil pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis sesuai dengan nomor urut bola masing-masing pasangan akan diberikan waktu dua menit untuk menjawab selanjutnya kepada pasangan yang lain diberikan waktu satu menit tiga puluh detik untuk memberikan komentar dan kembali ditanggapi dalam durasi satu menit tiga puluh detik nah kini saatnya kami mengundang pendukung pasangan calon nomor urut satu untuk meneriakan yel-yel tiga puluh detik silahkan selamat menikmati selamat menikmati baik terima kasih silahkan duduk dan selanjutnya kami mempersilahkan kepada pendukung pasangan calon nomor urut dua untuk meneriakan yel-yel kemenangan tiga puluh detik kami persilahkan ya baik cukup baik terima kasih kita akan mulai selanjutnya ya baik bapak ibu dan harin juga pemirsa di setara akhir kita akan mulai debat kali ini dan kami persilahkan terlebih dahulu calon gubernur dari pasangan calon nomor urut dua untuk mengambil bola yang di sebelah kanan ya pak oke ditujukan ke pemirsa X X1 X1 ya W1 W1 baik ya ini pertanyaannya masih ampoknya masih tersegel oke masih tersegel kita akan buka ya mohon disimat bapak salah satu persoalan pemberatan pembangunan di Sumatera Utara adalah masih minimnya moda transportasi yang menghubungkan antar daerah terutama pada daerah-daerah terpencil pertanyaannya saya tidak ulangkan sekali lagi pertanyaannya jika terpilih apa langkah pangkrip saudara untuk meningkatkan konektivitas sistem transportasi publik di daerah-daerah terpencil di Sumatera Utara agar lebih efisien dan terjangkau waktu ada dua menit dimulai saat anda berbicara terima kasih untuk konektivitas transportasi transportasi masal ini harus kehadiran pemerintah untuk ikut serta menyiapkan ramah lingkungan yang bersifat polusi yang harus kita perhatikan yang kedua konektivitas antar konektivitas antar provinsi antar kabupaten ini harus benar-benar bisa menjawab kebutuhan rakyat dimana pusat-pusat keramaian yang ketiga yaitu perbaikan jalan-jalan yang harus kita perbaiki mana jalan itu jalan provinsi jalan kabupaten kota dan jalan nasional ini harus jelas jangan nanti berbicara jalan itu sampai ke desa-desa jalan-desa pekerjaannya kepala desa pekerjaannya kejamatan pekerjaannya kabupaten bukan urusan gubernur tapi gubernur mengkoordinir untuk tercapainya itu saudara-saudara saya untuk prosesi di kehadiran pemerintah dia menjadikan loyal balikota bupati harus ikuti benar jangan sembarang mengatur merubah yang akhirnya kemacetan dan kesulitan rakyat di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari ini saya mohon dengan segala hormat dan ini menjadikan benar-benar yang harus kita lakukan terkoordinir loyalitas esprit de corps yang harus bisa kita kerjasama saudara-saudara saya pasti kita bisa kalau kita bersatu bukan merasa dia yang paling berpuasa di tempat ini terima kasih baik terima kasih paslon nomor urut 2 dan kini kita ke calon gubernur nomor urut 1 kami persilakan memberikan komentar atas jawaban calon gubernur paslon nomor urut 2 waktu anda 1 menit 30 detik dimulai dari saat anda berbicara baik yang disampaikan Pak Edy tadi tentang moda transportasi ramah lingkungan mungkin Pak rumah Bapak di Johor bisa naik bis listrik dari Pempo Medan mungkin Pak bisa lihat Pak dan ke depannya ini akan kita tambah di Medan akan kita tambah seluruh bis yang ada di kota Medan nanti setelah tanggal 24 kita ganti bus listrik semuanya jadi gak perlu 5 tahun Pak ini akan kita lakukan yang berikutnya tentang moda transportasi di daerah terpencil kalau mau disampaikan tadi mau disampaikan moda transportasinya saya yakin kalau sekarang dikasih moda transportasinya 2 bulan moda transportasi itu hancur kenapa? karena jalannya pun hancur bagaimana moda transportasi oleh karena itu ke depannya infrastruktur harus benar-benar dijadikan keutamaan kalau tadi dibilang desa kerjaan kepala desa jalan rusak yang lain dibilang punya nasional memang gubernur mau ngapain hanya benerin mohon izin Pak Edi saya baca-baca di media Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur 2 miliar Bapak keluarkan Pak tapi untuk jalan yang lain untuk jalan yang lain tak ada enggak mau malah kepala desa bupati wali kota pemerintah pusat jangan hanya rumah dinas Pak yang di asfal 2 miliar baik waktu Anda sudah habis ya mohon ya kami mohon para pendukung pasangan calon untuk tetap tertim selama pasangan calon menyampaikan visi-misinya kami mohon kerjasamanya tetap kondusif supaya sama-sama kita bisa memahami pembaharan malam-malam dari masing-masing pasangan calon kita lanjutkan kami berserahkan calon gubernur paslon nomor urut 2 untuk menanggapi waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara terima kasih saya tahu ada 9 bus listrik di kota Medan ini harusnya penyerahannya dari Jakarta itu gubernur yang diajak disitu dari gubernur diserahkan ke wali kota dan ditentukan ada kerjasama yang harus diselesaikan dan pada akhirnya menjadi suatu keributan dan kendaraan itu sampai sekarang belum terselesaikan masih ribut yang kedua kendaraan listrik yang disebut situ adalah dari Johor tapi hanya 20% orang yang menggunakan kendaraan tersebut kenapa? karena lebih cepat menggunakan kendaraan yang lain daripada menggunakan bus listrik tersebut ini perlu kajian bukan hanya sekedar mengadakan kendaraan semua bisa kita lakukan yang kedua jalan-jalan yang rusak jalan yang rusak adalah masih di lingkup kota Medan karena bus bus listrik hanya berputar di kota Medan kota Medan masih perlu perbaikan jalan itulah yang harus diselesaikan ke depan jadi semua dengarkan kalau gubernur bupati wali kota gubernur adalah rusak di daerah waktunya sudah berakhir terima kasih bapak dan kita sekarang memohon kepada calon gubernur dari pasangan nomor urus 1 untuk mengambil bola dan mohon nanti disebutkan pak huruf dan angkanya yang kanan paling ujung mohon disebutkan x2 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 oke ini adalah pertanyaan x2 dan masih tersegal kita akan buka mohon tenang kami harap mohon tenang seluruh pasangan pendukung pasangan calon baik kami akan membacakan keterangan dan pertanyaan sektor-sektor strategis seperti perkebunan perikanan dan pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Utara namun kurangnya keterampilan pekerja lokal untuk memenuhi standar kebutuhan industri tersebut masih menjadi persoalan yang signifikan hal ini menyebabkan kesempatan kerja diisi oleh pekerja dari luar daerah sehingga mengurangi peluang bagi tenaga kerja lokal dan untuk berkontribusi dan mengembangkan kemampuan di daerahnya sendiri pertanyaannya jika terpilih langkah konkret apa yang akan saudara lakukan untuk menjamin peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal sekaligus mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja kami persilakan kepada calon gubernur pasuan nomor urut satu untuk menjawab waktu anda dua menit dimulai saat anda berbicara ya mohon kerjasamanya ya mohon ya kita biar langsung dijawab silahkan baik terima kasih memang persoalan ini yang harus bisa diselesaikan oleh Provinsi Sumatera Utara kami ke depannya akan melakukan dua langkah langkah pertama untuk langkah jangka waktu yang lebih cepat kita akan memastikan untuk menambah BLK yang ada di Sumatera Utara karena selama ini cuma satu terus BLK selama lima tahun kebelakang BLK cuma satu nama-nambah padahal tadi pertanian harus dibuat BLK untuk daerah pertanian daerah perikanan daerah perikanan dibuat BLK untuk daerah perikanan daerah pariwisata sudah kita tetapkan juga sebagai super prioritas tapi tak ada BLK yang dari Sumatera dari Provinsi Sumatera minimal tambah satu disitu jangan suka kali satu biji yang hari ini ada fasilitas dalamnya pun tak begitu diperbaiki oleh karena itu utuh untuk jangka pendeknya jangka panjangnya kita ingin memastikan ada sekolah-sekolah vokasi yang tadi BLK itu non-gelar dia yang mendapatkan pelatihan dan bisa langsung siap kerja yang berikutnya adalah vokasi untuk jangka panjang dan jangka menengah dan jangka panjang dia nanti mendapatkan gelar sekolahnya lebih lama untuk mendapatkan pendidikannya juga lebih lama oleh karena itu kedepannya ini juga harus dibuat zonasi zonasi pertanian zonasi perikanan zonasi untuk pariwisata harus benar-benar dipastikan tercipta di Sumatera Utara mungkin itu pasti ada waktu? ada tambahan? paslon ya? baik terima kasih bisa nambahkan? bisa selanjutnya nanti kita akan memanfaatkan aset-aset provinsi yang berada di kabupaten kota untuk bisa kita jadikan bateri latihan kerja ya baik waktu sudah habis ya waktu sudah habis dan kita ke calon gubernur paslon nomor urut 2 silahkan beri komentar atas jawaban jalan gubernur paslon nomor urut 1 waktu anda 1 menit 30 detik dimulai saat anda berbicara terima kasih memang kan wali kota Medan jadi baru membaca BLK yang ada di kota Medan untuk itu baca data BLK yang ada di Sumatera Utara itu 17 walaupun belum menjawab satu kebutuhan dari masing-masing perusahaan itu juga BLK dipakai untuk edukasi praktek untuk anak-anak SMK yang tidak punya laboratorium yang ada di sekolah SMK mohon ini difahami kalau hanya bicara-bicara ya saya maklum kan balik kota jadi ya baru tahu itu harus benar-benar berbicara gunakan sehingga rakyat mendengar kalau memang itu dibutuhkan ya nanti kita bikin untuk kepentingan tenaga kerja untuk tenaga kerja rakyat Sumatera Utara agar kita tidak menggunakan tenaga kerja dari luar apalagi dari asing ini yang harus kita lakukan terima kasih masih ada waktu cukup baik terima kasih dan kita masih menunggu waktu ya mohon tenang untuk seluruh kita mohon tenang dan saatnya kita persilahkan calon gubernur pasul nomor urut 1 untuk menanggapi waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara baik terima kasih saya memang masih wali kota Pak tapi saya nambahin sedikit tadi kalau boleh sedikit nanti saya tambahin terakhir tapi yang tadi masalah BLK kota Medan Pak mohon izin Pak Bapak salah kayak itu balai besar Pak dari kementerian Pak di Medan belum ada BLK dari provinsi kalau Pak bisa kan bedakan lah BLK mana balai besar mana Pak itu mungkin bisa lebih teman-teman wali kota Pak tapi bisa membedakan mana BLK mana balai besar setahu kami memang BLK baru ada di Siantar Pak kalau boleh 17 tadi boleh lupa disebutin ya minimal 3 lagi Pak dimana yang ada 17 tadi Pak tapi di Medan bukan Pak ya bukan itu bukan BLK itu balai besar setahu saya terus yang tadi kalau boleh nambahin masih ada waktu ya ya masih Pak kalau yang tadi Pak mohon tenang kalau boleh Pak yang tadi bis listrik itu Pak bukan dari pusat Pak kami pemerintah kota Medan kerjasama dengan pihak swasta Pak bukan dari pemerintah pusat harus diserahkan ke provinsi baru ke kota Medan enggak kami kerjasama sendiri Pak kami cari sendiri kami cari investornya sendiri untuk masuk ke kota Medan kalau mau diserahkan provinsi ya kalau Bapak mau diserahkan provinsi ngomong baik-baik lah Pak mau di kota ya Pak baik waktu sudah habis cukup ya oke baik kita berhitung tangan untuk seluruh pasangan calon ya baik kita berhitung tangan dulu untuk seluruh pasangan calon dan di segmen berikutnya mohon tenang mohon tenang dan di segmen berikutnya kita akan mendengarkan jawaban paslon dengan subtema penyelesaikan persoalan daerah dan kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024 baik Bapak Ibu hadirin pemirsa dimanapun Anda berada terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024 ya kami mohon tenang untuk seluruh pendukung pasangan calon kita akan mulai debat di segmen ini kami mohon untuk tetap tenang seluruhnya nah pada segmen kali ini setiap pasangan calon wakil gubernur akan mengambil bola nomor urut pertanyaan dengan subtema menyelesaikan persoalan daerah di dalam Facebook dan menunjukkan nomor urut bola tersebut sambil mohon nanti di ucapkan Pak karena kejauhan ke kita kami persilahkan moderator akan memberikan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis sesuai dengan nomor urut bola masing-masing paslon akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab selanjutnya kepada paslon yang lain diberikan waktu 1 menit 30 detik untuk memberikan komentar dan kembali ditanggapi dalam durasi 1 menit 30 detik ya baik sebelum kita mulai debat ini kami persilahkan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 2 untuk mendirikan YEL-YEL kemenangan namun tetap tertib baik cukup baik cukup baik terima kasih oke cukup pendukung pasangan calon paslon baik cukup terima kasih terima kasih dan selanjutnya kami persilahkan kepada pendukung pasangan cowok nomor urut 1 untuk mengerjakan YEL-YEL kemenangan namun tetap tertib dan tertib datang oke Baik, kami duduk kembali. Mohon tenang kepada tim kampanye Paslon 1 dan Paslon 2. Bapak-Ibu hadirin, kita akan mulai debat kali ini. Kami memperlukan terlebih dahulu calon wakil gubernur dari pasangan calon dengan nomor urut 1 untuk mengambil bola. Bola sebelah kiri ya, Pak. Mohon tenang, mohon tenang. Mohon kerjasamanya. Oke, mulai dibacakan. Y2. 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 Masih disegel. Ya, mohon tenang. Kita dengar pertanyaan yang akan disampaikan. Ya, mohon. Kami harap kerjasamanya untuk sama-sama tetap sportif dan tetap tertib dengan sesuai aturan yang telah kita sampaikan tadi. Baik, kami akan membacakan dan nanti akan ada pertanyaan. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup diketahui bahwa selama tahun 2023, timbunan sampah di Sumatera Utara mencapai 1,82 juta ton yang terdiri dari sampah makanan, plastik, kertas, daun, dan lain sebagainya. Nah, besarnya timbunan sampah ini akan menimbulkan masalah bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dan pertanyaannya, jika terpilih, kebijakan apa yang akan saudara ambil dalam rangka memanfaatkan dan mengelola sampah di Sumatera Utara? Kami persilakan calon wakil gubernur dengan nomor urut 1 untuk menjawab waktu ada 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih permasalahan sampah di mana-mana memang sangat kompet dan ini harus perlu penanganan secara arif dan bijaksana. Kami menawarkan bahwa kami akan melaksanakan kolaborasi antara pemerintah kabupaten kota untuk senantiasa membangun tempat pengolahan sampah terpadu sebelum disampaikan dan dibuang ke tempat pembuangan air. Kemudian kami melaksanakan kegiatan dan akan membangun tempat pembuangan air sampah regional di mana ini adalah merupakan suatu tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami sudah mendengar bahwa tempat pembuangan air regional untuk membidang ini sudah pernah direncanakan. Namun tidak ada realisasinya. Sementara kota Medan sudah pengadaan tanah yaitu DSDM Hilir. Namun demikian sampai hari ini yang menjadi tanggung jawab gubernur tempat pembuangan air sampah regional ini belum pernah terwujud. Insya Allah nanti mudah-mudahan Bobi Surya menjadi gubernur dan wakil gubernur. Tempat pembuangan air sampah ini akan segera kami laksanakan. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Boleh silahkan menambahkan. Tambahin sedikit yang disampaikan Pak Surya. Kami sudah pernah ngikutin arahan Pak Edi ketika menjadi gubernur untuk membuat TPA regional di STM Hilir di Deli Serdang. Waktu itu ditetapkan di sana pemerintah kabupaten kota diminta untuk pengadaan lahan. Kami sudah beli kurang lebih 20 hektare pemku Medan. Tapi kena prank habis itu. Ditinggal gitu saja. Sampai nanti gak jelas keberadaannya. Waktu Anda habis. Ya. Waktu Anda habiskan. Kita ke calon wakil gubernur nomor urut 2. Silahkan beri komentar atas jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Baik. Terima kasih. Berbicara tentang sampah. Erat kaitannya dengan infrastruktur yang ada di pemerintah kota. Termasuk kota Medan. Bagaimana mungkin kita bicara bisa memperbaiki dan bisa menyelesaikan sampah. Kalau infrastruktur yang dibangun di kota Medan tidak satu pun yang selesai. Terbukti. Pasar Aksara tidak selesai. Pembangunan infrastruktur menggali drainasi yang ada di kota Medan. Satu pun tidak selesai. Dan itu menimbulkan sampah. Yang jelas-jelas kita lihat. Jadi perlu. Jangan hanya segedar menyampaikan kami telah ini, kami telah ini. Permasalahan yang paling utama adalah. Pelaksanaan pembangunan itu. Tidak dilaksanakan secara kajian yang mendalam. Dan juga membutuhkan ahli yang benar-benar mampu. Untuk memberikan solusi dari permasalahan sampah. Saya kira ini permasalahan utama yang ada di kota Medan terutama. Jadi Pak Suria, mohon Bapak periksa kembali Pak. Tidak sekedar di hilirnya, tapi di hulunya juga sangat penting. Untuk bagaimana membuat kota Medan ini bersih dari sampah. Itu saya kira poin yang paling perlu untuk Bapak jelaskan. Dan Bapak sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Pada kesempatan ini perlu terakhir yang saya sampaikan. Kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia. Inilah yang dikitaikan waktu. Baik. Terima kasih untuk Wakil Gubernur Calon nomor 2. Dan selanjutnya kami mempersilahkan... Mohon untuk tetap tertib. Mohon tenang untuk tetap tertib. Kita tidak akan mulai debat ini. Jika seluruh pendukung pasangan calon masih tidak tertib. Oke, terima kasih. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan bagaimana tanggapan dari calon Wakil Gubernur nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya jawab karena tadi diisi menentang kota Medan. Pak Edi. Medan memang pernah jadi kota terjorok di Indonesia. Tapi sebelum saya wali kotanya, Pak. Pas saya masuk, pas saya masuk kita benahi TPA-nya. Dari open dumping menjadi sanitary landfill. Hari ini kita mendapat penghargaan dari kementerian. Mohon maaf Pak Edi. Harusnya bisa lihat data lah. Pas saya datanya dari tadi salah. Balai Besar yang bilang BLK. Ini harus bisa lihat data. Dan Pak Asan, ya, kita sama-sama tentunya ingin belajar. Tapi apa yang disampaikan tadi tentang sampah, kok nggak nyambung Pak ya. Berarti 2,7 triliun itu yang gagal, penyebabnya sampah juga dong berarti Pak. Kalau tadi masalah proyek-proyek yang ada di kota Medan. Yang belum selesai. Bukan gagal. Ini gagal ya. Ini yang gagal. Berarti sampah bertumpu karena 2,7 triliun gagal kan nggak mungkin kayak gitu Pak Asan. Yang realistis lah. Ya, silakan. Pertanyaan harus dijawab dari wakil. Baik, terima kasih. Sebetulnya pintu pokoknya adalah Gubernur itu harus membangun tempat pembuangan akhir, regional. Dan ini sudah 17 kali rapat dengan Medan Bidang, tapi juga belum terrealisasi. Baik. Waktunya habis. Ya, baik. Terima kasih. Ya, mohon tetap tenang. Kita kelanjukan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu dan hadirin kami persilakan. Mohon tetap tenang. Mohon tetap tenang. Kita lanjutkan. Ya, baik Bapak Ibu dan hadirin kami persilakan calon gubernur dari pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil bola. Dan sebelah kiri. Sebelah kiri, Pak. Apa? Ya. X. X. Z1. Baik. Mohon tenang. Masih dalam kondisi tersegel. Kita akan bacakan. Ya, oke. Mohon tenang dulu. Kita akan bacakan. Konflik agraria di Sumatera Utara masih menjadi isu serius yang perlu segera diatasi. Selalu terjadi perselisihan antara warga atau kelompok yang berperlahan seperti di Deli Serdang, Langkat, dan Serda Berdagai, dan daerah lainnya. Begitu juga dengan perselisihan antara masyarakat dan dengan pemerintah atau perusahaan. Ketidak jelasan batas suahan dan kurangnya akses informasi pertanahan menjadi penyebab konflik di masyarakat. Pertanyaannya, disimak, Bapak-Bapak. Pertanyaannya, jika terpilih, langkah konflik apa yang saudara ambil untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumatera Utara? Kami kesilakan colom wakil ke Gunur nomor urut 2 untuk menjawab waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik. Kita tahu memang permasalahan konflik tanah di Sumatera Utara cukup lumayan tinggi. Namun yang paling menjadi poin kita adalah Bagaimana permasalahan ini kita duduk bersama antara pemerintah, masyarakat, dan juga kalau terkait dengan permasalahan perusahaan ada satu keterbukaan dialog yang dilakukan baik antara pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku industri ataupun perkebunan. Dan sekarang kita lihat, jangan lebih mengutamakan ego sektoral masing-masing dari pihak yang tadi. Dan kami sudah menyampaikan kepada beberapa pihak termasuk juga masyarakat kemarin kami ke salah satu daerah di Asahan kami sampaikan bahwasannya permasalahan-permasalahan tanah di Sumatera Utara itu juga harus dilakukan dengan keterbukaan dan juga kesataraan. Karena itu kami akan membuat task force atau semacam gugus tugas yang bekerja nantinya untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah dan konfik-konfik tanah yang ada di masyarakat ini agar semua bisa bicara dulu satu meja dan juga itu dilakukan dengan keterbukaan dan kesamaratan. Karena disitulah poinnya jangan menggunakan ego sektoral yang ada di masing-masing kita dan saya kira pada periode sebelumnya zaman P.I.D. Ramayadi sudah banyak menyelesaikan beberapa konfik-konfik permasalahan tanah yang ada di Sumatera Utara dan akan kami lanjutkan lagi pada periode lima tahun ke depan. Dan ini merupakan komitmen kami yang akan kami laksanakan pada masa yang akan datang. Masih ada waktu? Saya kira cukup. Cukup. Baik, waktu sudah habis Kita mulai dari nol ya, oke? Kita lanjut ke calon wakil calon wakil gubernur nomor urut 1 Silahkan beri komentar Anda atas jawaban paswan nomor urut 2 Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara Baik, terima kasih Memang konflik agraria ini harus diselesaikan dengan duduk bersama, betul Tapi yang perlu harus kita ketahui Kehadiran pemerintah provinsi Karena daerah Tentang konflik agraria Itu tidak bisa diselesaikan secara mandiri Apalagi ekosektoral Pemerintah Kabupaten Asahan Karena tadi disinggung Asahan Kita sudah membentuk tim penyelesaian masalah Kita sudah membentuk tim Anggotanya adalah Horkopimda Melibatkan TNI Polri Dan badan pertanahan Tapi memang tidak pernah selesai Karena penyelesaiannya bukan di tingkat kabupaten Bukan di tingkat kabupaten mbak Ya Dan Kalau Memang permasalahannya Itu adalah Komplik agraria Tentu yang harus kita Laksanakan adalah Pengembangkan Reformasi Agraria Agar masyarakat tahu Sehingga proses penyelesaiannya Tepat pada sasarannya Demikian Masih ada waktu pak Kemudian ada satu peta Sehingga kita tahu Mana batas-batas konflik agraria ini Bisa diselesaikan secara baik Demikian Baik Kini kami persilahkan Harap tenang Kini kami persilahkan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Untuk menanggapi Waktu Anda Satu menit Tiga puluh detik Dimulai saat Anda Pembicara Baik pak Saya paham yang saya Bapak masukkan Tapi permasalahannya Kemauan pemimpin Ada enggak Kemauan kepala daerah Ada enggak Untuk melakukan Duduk bersama itu pak Saya rasakan kemarin Ketika saya di asahan Tidak satupun Permasalahan tanah itu Yang terselesaikan Dan saya lihat itu Ada problem di Kepala daerah Ya Karena itu Saya kira Sudah saatnya Taspos itu Akan digunakan Akan diisi oleh Disitu ada mungkin nanti Dari BPN Ada pemerintah pusat Ada juga perusahaan Disitu ada pemerintah hadir Termasuk pemerintah provinsi Dan kabupaten Untuk menyelesaikan Dan mencari Solusi konkretnya Dan ini Merupakan sebuah Yang kami tawarkan Taspos ini Akan bisa bekerja Secara efektif Dan juga Kemauan pemimpin Itulah Yang paling utama Yang untuk bisa Menyelesaikan masalah ini Dan ini sudah dilakukan Pada media Periode pertama Bapak Idy Ramayadi Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Tanah Yang ada di Sumatera Utara Dan saya kira itu Kuncinya Kemauan pemimpin Dan saya lihat Kemarin Di Asahan Tidak ada kemauan pemimpin Yang ada di Zaman Pak Suria Dan itu saya rasakan Karena itu Sekali lagi adalah Kemauan Dan sekali lagi Kemauan Dan pemimpin kita Terima kasih Ya baik Ya kita berhitung tangan Untuk seluruh pasangan Calon dan wakil Calon gubernur Dan wakil gubernur Sumatera Utara Kita berhitung tangan Sama-sama pemimpin Dan hadiri juga Di sepemperikutnya Kita akan saksikan Sesi terjawab Antara paslon Dan kami akan Kembali Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Dalam Debat publik kedua Calon gubernur Dan wakil gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 Baik hadiri dan pemirsa Anda masih bersama kami Di debat publik kedua Calon gubernur Dan wakil gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 Sebelum kita memulai Acara debat kali ini Kami persilahkan Kepada pendukung Pasangan calon Nomor urut satu Untuk meneriakan Yeel-Yel Kemenangan Terima kasih selamat menikmati 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 Karena itu peruntukannya untuk rakyat Kesejahteraan rakyat yang dikelola oleh negara Saya tanyakan bagaimana pendapat Paslon 1 tentang ini Ya baik, waktu anda habis Dan kami perselakan calon gubernur nomor urut 1 Untuk memberikan jawaban Waktu 2 menit dimulai saat anda berbicara Baik, terima kasih Tadi disampaikan tentang Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3 Justru yang tadi disampaikan tambang di Sumatera Utara Ada tambang emas Tambang batu bara Sekarang tadi disampaikan juga bagaimana Merawatnya Merawatnya adalah bagaimana dengan pengelolaan yang baik Pengelolaan yang tetap menjaga Hutan yang ada di Sumatera Utara Boleh membuka usaha pertambangan di Sumatera Utara Kalau ditanya hari ini berapa jumlah tambang yang hasilnya membuka hutan Ini setahu saya rekomendasinya dari Provinsi Sumatera Utara Kita cek hari ini Berapa banyak tambang yang merusak alam Kita tahu Galian-galian C Banyak merusak sungai Sumatera Utara Dibiarkan Kalau mau dijaga ya benar-benar dijaga Boleh dikelola Boleh dikelola swasta Bekerjasama dengan masyarakat setempat Memperdayakan masyarakat setempat Menghasilkan untuk masyarakat setempat Bukan hanya dibiarkan Kita boleh lihat Mungkin banyak juga Tambang-tambang ilegal Yang ada di Sumatera Utara Dan dibiarkan Sama Provinsi Sumatera Utara Ini yang saya ketahui Ini yang kita ketahui Banyak juga jalan-jalan yang rusak hari ini Karena tadi pertambangan-pertambangan liar Pertambangan-pertambangan liar Yang dibiarkan Galian-galian C Dibiarkan Merusak jalan Tonasanya berlebih Sungainya juga dibuat rusak Terima kasih Pas ada waktu 5 detik Cukup Baik Kami mohon harap tenang Harap tenang Agar penyampaian Jawaban bisa Dilaksanakan dengan baik Mohon tenang ya Nah selanjutnya Kami persilakan tanggapan Dari calon gubernur Nomor urut 2 Untuk Waktu 1 menit 30 detik Dimulai saat Anda Berbicara Lain tambang Lain kelola hutan Jadi tolong dibedai Tambang itu diatur Itulah sehingga tidak terjadi Dekraderasi lingkungan Kita tahu kabarnya Pasti sudah tahu tujuan arah Pertanyaan saya Ada tambang yang dilarang Untuk diekspor Tetapi ada tambang Yang saya sayangkan Medan Medan adalah salah satu kota Sumatera Utara Saya tak rela Nama Medan Dipakai untuk di Maluku Utara Ini jadi isu Nasional Isu Internasional Saya ingin Ini diklarifikasi Sehingga rakyat Sumatera Utara Tahu semuanya Saya tidak mau menuduh Karena saya mendengar Itu dari pengadilan Pengadilan adalah sah Yang kedua Dari media-media Berbicara tentang Blok Medan Saya tak mau itu disebut Blok Medan Katakanlah Blok Maluku Terima kasih Jangan telah habis Kami persilakan Jangan Gubernur Nomor 1 Untuk menanggapi kembali Waktu 1 menit 30 detik Dimulai saat Anda berbicara Kami mohon Kami akan kita mulai Mohon tenang 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 Baik kita akan Kami tidak akan mulai Jika seluruh penduduk Pasangan jalan Tidak tertib Mohon tenang Baik Kita ulangi Kami persilakan Calon nomor Urut 1 Untuk menanggapi kembali Waktu 1 menit 30 detik Dimulai saat Anda berbicara Baik Pak Edy Kalau boleh mengutip Kalau boleh mengutip Perkataan Pak Edy Pada debat pertama kemarin Ini tentang Daerah lain Tapi kalau boleh mengutip Perkataan Pak Edy Kalau merasa Dari kami yang melanggar Ya laporkan Pak Kami tunggu laporannya Laporkan Ada mekanisme hukum Ya laporkan Silahkan Pak Ada penegak hukum Jelas Jangan cuma gara-gara Baca di media Bapak bawa Karena debat Kalau memang Karena debat Silahkan Bapak mau pernyataan saya Di depan sini Bapak laporkan dulu Bapak laporkan Setelah Bapak laporkan Ada Hal-hal yang kami lakukan Mangkir dari situ Baru Pak Bapak Kami suruh pernyataan Di masyarakat Jadi kalau Bapak belum laporkan Baca di media Tadi Bapak bilang Dengar-dengar isu Bapak bilang Bapak gak mau curiga Bapak bilang Laporkan Pak Laporkan Ini yang bisa kami sampaikan Dan kalau memang ini yang Bapak perlukan Untuk masyarakat Sumatera Utara Silahkan Pak Silahkan Ini yang harus Bapak lakukan Silahkan Terima kasih Masih ada waktu 4 detik Cukup Cukup Baik Kami mohon Sekali lagi Harap tenang Sehingga acara ini bisa Berjalan dengan baik Baik Untuk selanjutnya Kami persilahkan kepada Calon Gubernur Nomor urut 1 Untuk memilih isu Sesuai subtema Kepada calon Gubernur Nomor urut 2 Di layar Di sebelah sini Pak Sebelah kiri boleh Boleh dipilih Memilih huruf apa Sebenarnya hanya disebut Juga sudah oke Pak Yes Z Oke Z Isu peningkatan Sektor Pariwisata Kami persilahkan Calon Gubernur Nomor urut 1 Untuk bertanya Kepada Calon Gubernur Nomor urut 2 Waktu Anda 1 menit 30 detik Dimulai saat Anda Berbicara Baik Terima kasih Pak Edy Sektor pariwisata kita ini Sebenarnya Sangat luar biasa Kita punya Danau Toba Kita punya Berastagi Kita punya Kepulauan Nias Yang sangat luar biasa Tapi Pak Banyak yang Tidak tersentuh Baik event Yang belum banyak Dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara Nasional banyak Pak Di Toba Kita tahu Sangat luar biasa Di Nias Ada Pegelaran Internasional Serping Tapi permasalahannya Pak Akses Infrastruktur Untuk mendukung Pariwisata itu Sangat tidak Mempuni Saya ingat Pak Walaupun Medan ini Kami hari ini Dengan pariwisata Perkotaan Kami ingat Pak Berapa pernah Waktu itu Peletakan Batu pertama Untuk tol Dalam kota Medan Pak Selama saya Jadi wali kota Pak Saya cari-cari Batu itu Pak Tak ada Batu itu Pak Dimana batu Kok letakkan itu Pak Kok tak ada Batunya tak ada Tol Tak ada Pak Dan Infrastruktur Untuk di Pariwisata Ini yang menjadi Pertanyaan kami Seberapa penting Pak Kok lebih milih Tadi saya bilang Kok kemarin milih Untuk besarin kantor Ini ngaspal rumah Dinas 2 miliar Pak Kenapa kok lebih milih Kesitu Daripada Akses pariwisata Terima kasih Waktu Anda habis Baik Mohon tenang Mohon tenang Ya waktu habis Kami perserahkan Calon Gubernur Nomor urut 2 Untuk berikan jawaban Waktu 2 menit Dimulai saat Anda Berbicara Terima kasih Memang Pariwisata Kita wajar Bahwa Sumatera Utara Surga kecil Yang diberikan oleh Tuhan Di Sumatera Utara Begitu indah Alamnya Lengkap Ada danau Ada gunung Ada laut Sungai yang begitu banyak Walaupun potensi sungai Yang hakikatnya kurang diurus Akhirnya kalau hujan Banjir Inilah yang mengganggu Wajah pariwisata Kita tahu Pusat Kita berterima kasih Sama Bapak Jokowi Presiden Sumatera Sumatera Republik Indonesia Yang telah memberikan Super-super Prioritas Untuk Danau Toba Inilah yang sedang Kita gagas Sama-sama Kita lakukan Menjalankan Amanah ini Kita besarkan Memang Alam itu Begitu indah Tapi bukan Seperti Membalikkan Tangan Langsung Itu bisa kita Tak ketahui Bisa kita Nikmati Seperti Bali Bali sudah sekian tahun Mendahulunya Yang kedua Di Nias Betul Nias begitu indah Dan ke depan Itu yang harus Kita gali potensi itu Kita prioritaskan Nias Untuk kita jadikan Salah satu Potensi pariwisata Begitu indahnya Lautnya Begitu besar Ombaknya Mudah-mudahan Kedepan Untuk itu Pilihlah kami Berdua Nanti akan kami Lakukan itu Terima kasih Baik Masih ada beberapa Waktu Dan Berakhir Dan Mohon tenang dulu Ini cukup seru Sekali di ruangan ini Tapi Ketenangan kita Itu akan membawa Kemampuan Daripada Kedua paslot Baik Kami persilahkan Calon gubernur Nomor urus satu Untuk menanggapi Waktunya Satu menit Tiga puluh detik Dimulai saat Anda Berbicara Masalah batu Belum dijawab Pak Peletaan batu Pertama itu Peletaan batu pertama Untuk tol dalam kota Bapak bilang tadi Sungai Banjir Bapak perencanaannya Mau bangun tol Di pinggir sungai Pak Bapak Saya ingat-ingat nih Pak Saya agar sama-sama Tadi Pak bilang Untuk membangun Pariwisata Perlu bertahap Lima tahun Saya rasa Boleh ditanya juga Pak Tahap pertama Untuk Nias Bapak lakukan apa juga Berikutnya Yang harus Sampaikan juga Kita mengingat Kita ini Berjanji Harus diingat Dulu Bapak Pada periode pertama Pada masa kampanye Bapak ingat juga Pernah berjanji Kalau katanya Jadi gubernur Sumatera Utara Banjir Di kota Medan Banjir Di Sumatera Utara Akan selesai Tahun 2022 Ada jejak digitalnya Kalau ngomongin Tadi media Pak Tapi kami Penanganan Sungai Ditinggal terus Pak Kami gak pernah Dilibatkan Gak pernah Kami ajak juga Kadang-kadang Provinsi Sumatera Utara Enggan bersama-sama Yang pasti tadi Pak Batu tadi aja Pak Kira-kira kemana Pak Batu yang Bapak letakkan itu Kalau gak jadi Pak Sama yang Lebih milih Ngaspal rumah dinas tadi Pak Halaman aja 2 miliar Pak Dibandingkan Masih ke Kepulauan Nias Ya Baik Waktu ada habis Oke baik Mohon tetap tertib Dan kami Misalkan Calon Gubernur Nomor urut 2 Untuk menanggapi Waktu 1 menit 30 detik Dimulai saat Anda Berbicara Terima kasih Membangun Infrastruktur Itu bukan Terus bangun Seperti itu Batu Dimana batu Tidak ada Tidak ada Perencanaan Pembuatan Jalan yang Sampai Dengan tuntas Itu satu Yang kedua 2019 Yang rencananya Kita akan Kerjakan Sesuatu Kita harus Bayar hutang 2020 Sampai 2022 Akhir Itu kita COVID Pak Bobi Termasuk Kota Medan Kota Medan Itu Pak Bobi Bukwali Kota COVID Yang menangani Provinsi Bukan Kota Medan Rumah sakit Dibikinkan Semua Tapi Mangkanya Saudara-saudara Saya Rakyat Sumatera Utara Ini adalah Pekerjaan Pekerjaan Yang harus Kita tunaikan Kedepan Pilihlah Kami Berdua Segera Dan Akan kami tunaikan Pekerjaan Ini Kami Selesaikan Jangan Dipilih Yang belum Masih Memperkirakan Ini Yang perlu saya Sampaikan Semoga Difahami Selesai Masih ada Waktu Baik Cukup Baik Cukup Ya oke Mari kita Mari kita Beruntung Tangan Untuk kedua Masa Dan Di Sekpan Berikutnya Kita akan Saksikan Kembali Sesi Tanya Jawab Antara Maslon Dan kami Akan Kembali Sesat Lagi Tetaplah Bersama Kami Dalam Depan Publik Kedua Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 Nah Sebelum Kita Memulai Acara Debat Kali Ini Kami Persilahkan Kepada Pendukung Pasangan Calon Mohon Perhatian Mohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 Untuk Meneriakkan Yel-Yel Kemenangan Silahkan Oke Mohon Tetap Kondusif Kami Mohon Para Pendukung Pasangan Calon Untuk Tetap Kondusif Kami Kami Harapkan Pihak Kelamanan Untuk Menotipkan Oke Mohon Perhatian Ya Mohon Perhatian Ya oke Yel-Yel Yel-Yel Kita Selesai Yel-Yel Kena durasi Juga Oke Mohon 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 Tetap Kondusif Semuanya Seluruhnya Untuk Tetap Menduduki Tempat Posisi Masing-masing Kami Mohon Perhatiannya Untuk Tetap Di Posisi Masing-masing Kita Akan Lanjutkan Segmen Selanjutnya Mohon Tetap Tetif Dan Tetap Tenang Kami Harapkan Seluruh Pendukung Pasangan Calon Untuk Tetap Menduduki Posisinya Masing-masing Kita Harapkan Kerjasamanya Dan Sportifitasnya Oke Tetap Tenang Kita Akan Belum Melanjutkan Sesi Terakhir Ini Mohon Tenang Duduk Kembali Pada Posisi Masing-masing Oke Baik Ya Kami Persilahkan Mungkin Tim Pemenang Nomor Satu Silahkan Duduk Di Tempatnya Dan Tim Pemenang Dari Pasangan Calon Nomor Urut Dua Juga Mohon Untuk Duduk Di Tempat Yang Tadi Sudah Anda Duduki Baik Kita Kembali Ke Segmen Selanjutnya Ya Mohon Perhatian Untuk Pasangan Calon Kita Masuk Segmen Selanjutnya Mohon Berdiri Ya Oke Mohon Berdiri Silahkan Kepada Pasangan Nomor Urut Satu Dan Nomor Urut Dua Untuk Kembali Mengambil Posisi Seakan Bapak Pasangan Calon Nomor Urut Dua Baik Kami Mohon Pasangan Calon Nomor Urut Dua Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Untuk Mengambil Cepat Ya Di segmen Kali Ini Masing-masing Pasangan Calon Wakil Gubernur Akan Memberikan Pertanyaan Pendalaman Program Kedua Yang Diusung Oleh Masing-masing Paslon Tema Pertanyaan Akan Tampil Di Layar Masing-masing Pasangan Calon Dan Akan Memberikan Pertanyaan Sesuai Tema Dengan Durasi 1 Menit 30 Detik Dan Akan Dijawab Oleh Masing-masing Paslon Dalam Durasi 2 Menit Dan Akan Ditanggapi Kembali Dalam Durasi 1 Menit 30 Detik Untuk Sesi Pertama Kami Pergilahkan Kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Satu Untuk Memilih Kurup Pertanyaan Yang Tampil Di Layar Ya Ya Mohon Tetap Tenang Kami Harap Kerjasamanya Dan Sportivitasnya Kita Akan Mulai Pertanyaan Yang Wujud Yang Dipilih Oleh Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Satu Adalah Isu Banjir Dan Tanah Longsor Kami Persilahkan Oke Mohon Tenang Tenang Kami Persilahkan Kita Akan Segera Melanjutkan Acara Kami Persilahkan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Satu Untuk Bertanya Kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Dua Waktu Anda Satu Menit Tiga Puluh Detik Dimulai Saat Anda Berbicara Hai Terima Kasih Provinsi Sumatera Utara Adalah Merupakan Salah Satu Wilayah Yang Memiliki Indeks Resiko Bencana Indonesia Dalam Kategori Sedang Resiko Bencana Banjir Tanah Longsor Dan Gempa Menjadi Penyumbang Utama Bencana Di wilayah Sumatera Utara Hasil Pengamatan Resiko Bencana Oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Atau BNPB Itu mencatat Di wilayah Main Deling Natal Kemudian Nias Utara Dan Nias Kami Ingin Menanyakan Bahwa Pak Edi Setelah Dilantik Tahun 2019 Sebagai Gubernur Bapak Telah Berjanji Bahwa Banjir Di Sumatera Utara Akan Selesai Dan Diatasi Pada Tahun 2022 Tapi Sampai Mengakhiri Masa Jabatan Bapak Banjir Belum Bisa Teratasi Menambut Bapak Sebagai Wakil Gubernur Pak Hassan Bagaimana Janji-janji Dari Pasangan Bapak Ini Terima kasih Masih ada Waktu Cukup Pak Oke Ya Silahkan Menanggapi Ya Waktu habis Kami Pesalkan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Dua Untuk Memberikan Jawaban Waktu Dua Menit Dimulai Saat Anda Berbicara Baik Terima Kasih Pak Suria Kita Tahu Permasalahan Banjir Ini Memang Masih Terjadi Sampai Saat Ini Dan Pemerintah Telah Melakukan Sebuah Upaya Yang Konkret Dimana Permasalahan Banjir Ini Dilakukan Secara Bersama Sama Dengan Apa Yang Telah Kita Sebut Dengan Stakeholder Penanganan Itu Ada Dinas Pekerjaan Umum Dan Juga BBBD Yang Secara Bersama Sama Pemerintah Kabupaten Kota Juga Secara Bersama Sama Untuk Bagaimana Cara Mengatasi Banjir Yang Ada Di Sumatera Utara Karena Itu Pada Periode Kemarin Pak Hedy Rahmayadi Periode Awal Beliau Sebagai Suku Benu Sumatera Utara Telah Dilakukan Upaya Ini Tinggal Bagaimana Mengoptimalisasikan Kondisi Di Lapangan Yang Perlu Dilakukan Peningkatan Dan Penguatan Kerjasama Ini Yang Perlu Dilakukan Secara Bersama Sama Dari Stakeholder Penanganan Masalah Banjir Itu Jadi Saya Kira Pasurya Ini Adalah Sebuah Upaya Yang Harus Secara Kolaboratif Dan Secara Sinergis Antara Seluruh Stakeholder Yang Dikatakan Tadi Untuk Bersama Sama Mengatasi Masalah Banjir Ini Karena Kita Tahu Banjir Juga Terkaitannya Dengan Perubahan Iklim Yang Ada Di Sumatera Utara Dan Juga Di Dunia Internasional Karena Itu Perlu Kolaborasi Perlu Koordinasi Perlu Komunikasi Yang Harus Dilakukan Secara Intens Seteluruh Stakeholder Pemerintah Dan Juga Masyarakat Terutama Pemerintah Kabupaten Kota Karena Masalah Banjir Ini Tidak Hanya Diselesaikan Oleh Satu Kabupaten Saja Tapi Harus Bersama Yang Perlu Dilaksanakan Untuk Kedepandan Kami Berjanji Untuk Meningkatkan Koordinasi Tersebut Terima Kasih Masih 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 Kami Persilakan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Satu Untuk Menanggapi Waktunya Satu Menit Tiga Puluh Detik Dimulai Saat Anda Berbicara Baik Terima Kasih Pak Asad Basri Memang Ada PU Ada BPBD Provinsi Komandannya Ini kan Gubernur Tinggal Bagaimana Tadi Ada Janji Kalau janji Kampanye Mungkin Bisa Saja Tapi Ini janji Gubernur Setelah Dilantik Bahwa Dua Tahun Banjir Di Sumatera Utara Akan Selesai Dan Bisa Diatasi Ini Yang Kami Pertanyakan Dimana Sampai Hari Ini Banjir Masih Tetap Ada Di Medan Memang Banjir Tapi Penyebabnya Ini Nanti Bisa Dijawak Oleh Bapak Silahkan Baik Terima Kasih Saya Tadi Setuju Yang Disampaikan Pak Hasan Basri Sagala Pak Hasan Basri Berkali-kali Menyebutkan Kolaborasi Itu Memang Perlu Mak Teknen Kami Kolaborasi Medan Berkah Di Medan Masih Banjir Iya Kami Sampaikan Tapi Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Oleh Pendulu Kami Bapak Wali Kota Medan Sebelum Sebelumnya Pak Medan Itu Baru Punya Master Plan Drenase Tahun 2022 Kami Yang Buat Pak Kami Dengan Pak Gubernur Wati Itu Dengan Pak Indira Mayadi Rapat Tentang Sungai Badera Kami Sudah Bebaskan Provinsi Sampai Hari Ini Tak Bebas Bebaskan Badera Itu Gimana Peran Provinsi Ya Habis Kami Persuahkan Cawon Wakil Gubernur Nomor Dua Untuk Menanggapi Waktu Satu Menit Tiga Detik Dimulai Saat Ada Berbicara Terima Kasih Ini Pengetahuan Untuk Sungai Sungai Itu Untuk Pendalamannya Itu Adalah Punjanya PU Luar Bagian Luar Rumah Rumah Yang Berada Di Pinggir Garis Padat Sungai Itu Punyanya Menteri Kehutanan Makanya Ada BWS Disini Yang Menangani Jangan Suka Selalu Menyalahkan Kita Sudah Rencanakan Kita Sudah Rapatkan Tapi Skala Prioritas Ini Yang Harus Dilaksanakan Kabupaten Dan Kota Juga Ini Ikut Melakukan Penganggaran Terhadap Masyarakatnya Yang berada Di pinggir Sungai Itu Inilah Kolaborasinya Bukan Kolaborasi Terus Bisa Ditangani Tidak Seperti Itu Untuk Inilah Harus Banyak Belajar Untuk Memimpin Di Daerah Ini Terima Kasih Mungkin Ini Sebagai Pengetahuan Ini Yang Selalu Diributkan Diributkan Tentang Banjir Tentang Lonsor Tetapi Kabupaten Dan Kota Itu Punya Wawenang Untuk Mengatasi Rakyatnya Tidak Bertinggal Di Tepi Tepian Sungai Terima Kasih Baik Kita Akan Melanjutkan Ke Sesi Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Dua Untuk Memilih Sisa Huruf Pertanyaan Yang Tampil Di Layar Z Silahkan Kembali Ke tempat Pak Isu Persoalan Di Wilayah Perbatasan Kini Kami Persilahkan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Dua Untuk Bertanya Kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Satu Waktu Anda Satu Menit Tiga Menit Dik Dimulai Saat Anda Berbicara Baik Terima kasih Pas Raya Pas Raya Kita Tahu Sumatera Utara Secara Garis Besar Provinsinya Berbatasan Dengan Aceh Riau Dan Juga Sumatera Barat Di Saat Itu Pulang Kita Banyak Menemukan Berbagai Permasalahan Isu-isu Perbatasan Dan Juga Wilayah Yang Berbatasan Dengan Provinsi Sumatera Utara Dan Ini Harus Segera Diselesaikan Karena Menyakut Terkait Dengan Administrasi Pemerintahan Belum Belum Lagi Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pemekaran Yang Ada Di Kabupaten Kota Juga Sampai Saat Ini Masih Menyesiakan Berbagai Persoalan Perbatasan Dan Juga Permasalahan Perbatasan Wilayah Antara Kabupaten Kota Karena Itu Juga Kami Ingin Menanyakan Kepada Pas Raya Apa Yang Bapak Akan Lakukan Ketika Nanti Bapak Menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara Untuk Menyelesaikan Permasalahan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi Dan Juga Kabupaten Kota Yang Ada Di Sumatera Utara Nah Ini Sekiranya Masalah Ini Perlu Diselesaikan Karena Aman Undang Undang Mengatakan Perlu Penyelesaian Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Administrasi Dan Juga Menjadi Tanggung Jawab Dan Juga Ini Yang Perlu Dilaksanakan Dan Apa Yang Bapak Aku Sudahkan Untuk Masalah Baik Cukup Baik Kami Misalkan Calon Wakil Gubernur Nomor Satu Untuk Memberikan Jawaban Waktu Dua Menit Dimulai Saat Ada Berbicara Baik Terima Kasih Bahasan Basri Saya Percaya Bahwa Batas Wilayah Itu Bukanlah Sekedar Garis Pemisah Administratif Tapi Melainkan Dapat Menjadi Jona Sinergi Antara Daerah Perbatasan Bahkan Strategi Yang Akan Dilaksanakan Tentu Pertama Sekali Adalah Mengidentifikasi Potensi Ekonomi Baru Yang Kedua Membangun Sinergitas Infrastruktur Yang Baik Di Daerah Perbatasan Kemudian Kita Akan Menginisiasi Forum Lintas Daerah Antara Perbatasan Sehingga Kita Dapat Menyelesaikan Permasalahan Ini Dengan Sebaik Baiknya Karena Ini Merupakan Administrasi Negara Tentang Batas Batas Wilayah Tentu Kita Harus Berkolaborasi Dengan Pemerintah Kabupaten Kota Kalau Itu Batas Kabupaten Kita Harus Berkolaborasi Dengan Provinsi Kalau Ini Memang Perbatasan Antar Wilayah Provinsi Demikian Pak Terima kasih Masih ada Waktu Cukup Cukup Baik 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 Kami Persilahkan Kepada Salon Wakil Gubernur Nomor 2 Untuk Menanggapi Waktunya 1 Menit 30 Detik Dimulai Saat Anda Berbicara Baik Pak Suryang Gubernur Sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat Dalam Ini Pak Edira Mayadi Pada Perode Pertama Beliau Telah Menyelesaikan 73 Segmen Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Yang ada Di Provinsi Sumatera Utara Ini Tembilih Dari Permasalahan Penyelesaian Antar Kabupaten Kota Dan Juga Antar Provinsi Yang ada Di Sumatera Utara Karena Itu Pak Suryang Perlu Kami Sampaikan Bahwa Pak Edira Mayadi Pada Perode Pertama Beliau Telah Melakukan Dan Menyelesaikan Masalah Batas Dengan Provinsi Dengan Lain Atau Antarkabupaten Kota Dan Pada Perode Yang kedua Insyaallah Kalau Masih ada Lagi Masalah Ini Yang Didapatkan Atau Kita Temukan Di Lapangan Akan Kami Selesaikan Secara Cepat Dan Terstruktur Dengan Apa Dengan Kita Membentuk Gugus Tugas Penyelesaian Masalah Perbatasan Lahan Dan Juga Kabupaten Kota Dengan Meningkatkan Koordinasi Dan Juga Meningkatkan Sinkronisasi Antara Pusat Dan Kabupaten Antara Pusat Dan Provinsi Dan Ini Adalah Sebuah Tugas Yang Perlu Kami Selesaikan Kami Ketika Terpilih Pada Perode Nanti Yang akan Kedua Ini Sekirah Itu Terima Kasih Cukup Waktunya Baik Kami Menanggapi Waktu Satu Menit Tiga Detik Dimulai Saat Anda Berbicara Baik Saya Tambahin Sedikit Dari Pak Surya Sebelum Pak Surya Pak Asan Memang Tadi Pak Zaman Pak Ada 73 Semen Batas Wilayah Kayaknya Salah Satunya Antara Medan Dan Deli Serdang Kenapa Karena Memang Salah Satu Persoalan Kami Yang Selama Ini Kami Rasakan Ini Pengalaman Cerita Sedikit Sebagai Wali Kota Kami Dengan Deli Serdang Tentang Perbatasan Wilayah Antara Medan Dan Deli Serdang Ini Suka Tarik Ulur Jadi Kalau Boleh Saran Walaupun Sebelumnya Belum Pernah Kami Rasakan Pak Hadirlah Seorang Gubernur Panggillah Kepala Daerah Yang Punya Permasalah Batas Wilayah Kami Selama Ini Dengan Deli Serdang Menyelesaikan Sendiri Kami Pak Tersaikan Sendiri Antara Bupati Dan Wali Kota Memang Pengajuannya Ke provinsi Setelah Itu Pak Pengajuannya Ke provinsi Tapi Kalau Dicap Kerja Pak Edi Tidak Apa-apa Silahkan Ini Yang Kami Sampaikan Pengalaman Hanya Di Kota Medan Tapi Tidak Tau Yang Di Daerah Lain Mungkin Mbak Surya Mau Nambahkan Sedikit Baik Tentang Batas Wilayah Pada Saat Kita Menyelesaikan Batas Wilayah Contohnya Asan Dengan Labuan Batu Utara Sampai Hari Ini Penyelesaiannya Belum Bisa Diselesaikan Secara Baik Padahal Antara Bupati Dengan Bupati Sudah Ada Kesepakatan Namun Peran Gubernur Itu Belum Mampak Sehingga Batas Wilayah Cepat Waktu Sudah Akhir Baik Kita Beri Tepu tangan Bantu Teruang Sangat Sangat Seru Ya Bapak Dia Semua Pembalan Visi Disampaikan Dan Kita Saksikan Closing Statement Dari Masih-masih Pasangan Calon Kami Akan Kembali Sesat Lagi Tetaplah Bersama Kami Dalam Debate Publik Kedua Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 Alkodi Kembali Hadir Baju Koko Kesayangan Anda Kini Sudah Tersedia Kembali Untuk Pemesanan Hubungi Nomor Di Atas Dengan Desain Yang Semakin Modern Dan Bahan Yang Semakin Nyaman Alkodi Siap Menemani Ibadah Dan Aktivitas Sehari-hari Anda Dapatkan Koleksi Terbaru Alkodi Sekarang Tersedia Tersedia Apas Tersedia Untuk Juga